Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama JJ channel di siang hari ini kedatangan vario 150 led mengalami kendala ketika kontak on disini kita nyalakan seperti tidak ada kendala suatu apapun enggak merebut enggak apa tapi ketika gas dipelintir ataupun hardgrip digas gas penuh nah disini langsung down nah bisa dilihat ada suara knallport nah kita tarik gripnya tarik grip penuh dialog dialog dan disini kadang muncul kedipan errornya tapi disini tidak ada kedipan kata yang punya motor disini ada kedipan mil tadi tapi ketika saya grip disini lo dan disini ada ada kedipan ini biasanya kalau pada apa TPS bukaan TPS terakhir ataupun puncak bukaan gas TPS kalau disini lo ataupun dia down biasanya pada TPS yang error karena apa TPS nya dia ketika sebelum mencapai 74 derajat dia kembali ke nol lagi nah ini kita bongkar dulu atau analisa sekalian cek tekanan full komponnya dan sudut bukaan terasat Oke tetap saksikan sama-sama DJ channel mantap sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe ya karena subscribe itu gratis dan tekan tombol loncengnya selamat menonton kita pakai yang manual saja kita baca dulu berapa histori kegagalan dan paling-paling ya di sini terbacanya TPS itu 8 kedipan kontak on disini ada kedipan ntar saya kontak on lagi biar kita baca sama-sama berapa kedipan disini dihitung 1 2 3 4 5 6 7 8 nah disini ada 8 kedipan berarti benar TPS nya yang error langsung eksekusi dan cek tekanan full komponnya ini tadi buat cek kedipan berapa kedipannya kalau mau lihat data ini datanya kalau mau lihat datanya kalau TPS nya yang error kalau ini versi akurat pakai scanner kalau tanpa scanner tadi sudah kelihatan pakai DLC modal jumper ini saja sudah kelihatan yang error yang mana tapi kalau mau lihat data disini lihat datanya TPS nya berapa sekarang masih proses masuk menu diagnosa di Honda dan kita cari di vario kita langsung buka pada data dan melihat data pada sensor bukaan gas disini masih terbaca 0,0 derajat bisa dilihat ini 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 asli nih ini sudah dilihat bukaan ini 0,0 dan nilai volt derajatnya disini adalah 0,527 volt nah ketika gas kita belintir ini belum saya belintir kita belintir pelan-pelan nah disini normal masih normal dia seret tapi ketika mencapai 70 lebih seret perhatikan perhatikan benar-benar-benar pada bukaan gas mentok dia langsung 0 langsung down seharusnya disini mentok di 76 tapi ketika grip di mentokkan disini langsung down dia bukaan gasnya di 0,2 volt yang seharusnya yaitu di 4,4 sekian kalau nanti dicoba pakai TPS baru ini diperhatikan pada volt atasnya yaitu 4,29 tapi yang normal yaitu 4,4 kalau nggak salah nanti lihat data yang normal saja kalau di derajatnya yaitu di 76 atau 77 kalau pakai TPS utopat kalau yang original sekitar 74 dia mentoknya ah ntar nah kelihatan tuh ketika ini digun grip penuh ya malah down kembali ke 0 tapi kalau dia nggak mentok begini ini dia normal karena dia TPS yang error ala pada volumenya dia kalau di 00 dia 0,5 nah dia mengikuti volumenya ketika dipelintir sini pelan-pelan dia mengikuti volumenya juga bergeser ketika 8 derajat dia naik 1 volt ketika di 18 derajat dia 1,6 di 30 dia 2 volt di 40 dia 3 volt dan mentok kalau di angka 70 sekian dia di 4,4 lebih tapi kalau dipenuh ini saya gas penuh tet nah dia langsung down langsung 0 oke ini sudah flick dari TPS nya yang error untuk tekanan volumenya sebuahnya normal kalau hanya dari TPS nya yang bermasalah nah kalau dari injektornya disini agak sedikit boros memang nah sedikit boros yaitu di tiga koma sekian mungkin dia injektornya juga kotor makanya agak sedikit boros atau kalau disini yang perlu diperhatikan kalau langsam untuk penyetelan pada motor injeksi ini tidak boleh terlalu kecil kalau terlalu kecil malah mengakibatkan motor itu semakin boros nah ntar ini saya pelintir dulu kalau tekanan kalau tekanan disini normal baca nih bisa dilihat disini 40 nah ini saya pelintir saya keluarkan disesuaikan disesuaikan sampai di 1500 sekian kalau injektornya turun di 2 berarti injektornya normal tapi kalau tetap di 3,4 berarti injektornya kita disini juga mampet tapi kita ganti dulu TPS nya apakah dia berubah atau tidak apakah ada hubungan ini kita ganti pakai otopart mst untuk video pengakalan TPS error ada di video saya sebelumnya ataupun yang dulu-dulu agak lama tapi nanti kalau saya upload saya ada di deskripsi nah ini TPS yang error kita gantikan dengan TPS yang baru kalau satu set harganya mahal ini dia akselerasinya juga lebih tinggi karena sudut bukaan gasnya di 7,6 kalau nggak salah terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini sudah terpasang kita lepas dulu skenernya kita coba akselerasi belum kita lihat datanya nah disini kita tarik gas full dan perhatikan disini pada suara kalau tadi sebelum diganti dia down ketika mencapai puncak bukaan gas ini saya pelintir perlahan ini dia lebih padat berisi dan tidak ngempos pada puncak bukaan gasnya yang terakhir ini kita lihat datanya kita lihat datanya pakai scanner 0,2 273 kalau pada grip penuh nah dia lebih tinggi dari bawaan aslinya kalau aslinya di 7,5 tapi untuk utopat di 7,8 volt yaitu istilahnya gini dia lebih dapat pada RPM atasnya nah ini untuk jenis utopat kalau pada jenis tvs yang apa yang namanya eh ahm original dia pada batasan 7,6 seperti ini bentar nah dia di mentok di sekian nah tapi kalau utopat dia akselerasinya lebih dapat yaitu di 7,8,0 dia lebih tinggi nah ini ini bedanya nah tapi kalau pada trobel yang tadi di puncak bukaan gas dia 72 dia sudah mentok dia langsung anjlok di 0,0 tapi di sini dia full kita full nah ini kita full kan full full dia mentok di angka 78 oke ini kita lihat bisa di angkat Om ini Om kita pelan-pelan kalau di sini kalau ada pertanyaan Om biasanya kalau standar di sini ehm memakai patokan di 0,4 asal dia tidak DTC berarti dia aman nah di sini disesuaikan pada jenis TPS kalau jenis original biasanya di 0,4 volt tapi kalau dengan merek yang otopat dia di awalan 0,0 dia hanya di 0,273 volt dan mentok di angka 4,193 volt bisa dilihat oke intinya di sini adalah TPS nya yang error bentar di sini juga ada perubahan ketika kita ganti dengan sensor TPS nya yang baru bisa dilihat ini saya tadi tidak memperhatikan juga pada injektor nah di sini sudah normal kembali nah ini ada hubungannya antara TPS error dengan sudut bukaan gas nah tadi TPS nya error dia di 3,5 tapi setelah ganti sensor TPS dia normal yaitu di 2,2 setelah istilahnya di 2,5 berarti dia sudah kembali menjadi antara campuran bahan bakar dan udara dia sudah seimbang di 2,5 ataupun di bawah 2,5 nah kalau di atas 3 ataupun 3,5 dia tidak sedikit boros berarti gara-gara TPS nya tadi yang error ini ini TPS nya yang error kita ganti dengan pakai error ini oke nah intinya di sini nah nah motor sudah ketemu penyakitnya yaitu bejalannya merebut pada puncak bukaan gas gara-gara TPS nya yang error kita ganti dengan merek by auto nah ini yang punya motor dengan mas siapa ini mas Agus oke dipasang dulu om oke jadi intinya begini ketika menghadapi kedipan 8 yaitu sudah pasti dia TPS nya error bisa dari kabelnya yang terputus kalau dari kasus-kasus yang kemarin seperti pada kasus Mio M3 jika salah satu kabel terputus pasti dia ngempos pada tarikan awal karena sudut bukaan berajarnya dia tidak sesuai kalau ini hanya sesuai hanya pada TPS puncak bukaan gas nya yang error jadi ketika di RPM rendah ataupun kalau yang punya motor dia pelan-pelan ataupun hanya ngiring istilahnya melakuni ngiring pelan-pelan gak wani banter pasti dia normal-normal saja tapi kalau dia dipakai di perjalanan jauh mau nyalep kendaraan dia pasti mentok atau ngok atau bisa dikatakan malah mundur larinya nah ini bisa diindikasikan bahwa TPS nya yang error nah ini semoga video ini bermanfaat salam dari JC Channel terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih